Fonis bersalah dan hukum Fonis bersalah dan hukuman 2 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Kasus Penistaan Agama terhadap Basuki Cahaja Purnama, Ahok, rupanya mendapat reaksi dari dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, meminta pemerintah Indonesia mengkaji kembali hukum penistaan agama yang dijatuhkan kepada Ahok. Dewan HAM PBB menga. Ku prihatin atas kasus yang menimpa Ahok. Kami prihatin atas hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Gubernur Jakarta atas dugaan penistaan melawan Islam. Kami meminta Indonesia untuk meninjau kembali hukum penistaan tersebut. Kicau Dewan HAM PBB di akun Twitter resmi milik mereka et okrasia, selasa. Reaksi juga datang dari Parlemen Belanda. DPR Negeri Kincir Angin itu bahkan meminta Menteri L. Luar Negeri Belanda berkundes mengemukakan kekhawatiran Parlemen kepada Uni Eropa agar Ahok bisa mendapat dukungan dari masyarakat benua biru. Diberitakan telegraf versi Belanda, Rabu, 10.5, Jan. G. pertama kali mengusulkan hal ini adalah Jolfordewin, anggota Parlemen Serikat Kristen atau Kristian Union. Usulannya tersebut didukung sebagian besar anggota Parlemen lainnya, terutama dari Partai CDA, PVV, SP, SGP, VVD, Groenlings, PFDA dan D66. Ancaman negara Eropa tersebut memantik kemarahan rakyat Turki yang selalu mengikuti perkembangan kasus Ahok melalui media. Saya baca berita di T. Urki beritanya tentang masyarakat Jakarta berdemo karena gubernur pernah melakukan hal yang tidak sopan terhadap Al-Quran. Ujar salah warga Turki yang enggan disebutkan namanya. Pemberitaan tersebut menghiasi hampir seluruh media di Turki. Media Turki sendiri, kata dia, mendukung Ahok dipenjarakan. Jika menyangkut agama ideologi Turki dan Indonesia hampir sama. Dia mengatakan meskipun di Turki, tidak banyak politikus muslim namun masyarakat di sana akan marah pabila Al-Quran dihina. Ini sifatnya orang Turki, ketika mendengar penghinaan Al-Quran, mereka pasti marah sekali. Orang Eropa yang tidak mengerti, jangan coba-coba ganggu saudara kami, kata dia. Rakyat Turki juga mengapresiasi Front Pembela Islam FPI, yang selalu aktif menegakkan Nahim Munkar.